Hai jumpa lagi dengan saya Tarowai kali ini saya akan membahas mengenai penamaan dari network device terutama untuk operating system Ubuntu seperti kita ketahuin Ubuntu ataupun juga operating system Linux pada umumnya secara tradisional menggunakan penamaan seperti kalau untuk wireless dia menggunakan WLAN 0 kalau ada lebih dari satu akan ada WLAN 1 2 3 dan seterusnya sedangkan untuk ethernet card nya menggunakan ETH 0 ETH 1 ETH 2 ETH 3 dan seterusnya namun sesudah mulai dari kalau tidak salah Ubuntu 16.04 itu perubahan terjadi penamaannya itu seperti ini jadi kalau kita lihat kalau di Ubuntu yang terbaru mereka menggunakan penamaannya at NPLS atau juga kalau di operating system seperti CentOS menggunakan N33 something dan sebagainya jadi penamaannya cukup membingungkan kalau buat saya gitu kan jadi kali ini saya akan membahas bagaimana mengubah penamaan ini kembali kepada penamaan yang tradisional sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan security ataupun lainnya jadi ini masalah dari kebiasaan jadi saya terbiasa menggunakan penamaan device yang tradisional jadi saya kurang suka dengan penamaan device yang barunya ini nah untuk mengubah ini kita bisa mengubah dari dari configuration file dari dari group jadi kalau kita lihat kita perlu mengubah menambahkan command dari dari device dari grupnya ini jadi secara secara kita perlu mengubahnya disini apa yang perlu kita ubah kita perlu menambahkan terutama di group command line linux ini kita menambahkan net if jadi net.if names 0 lalu bios name device name itu dengan nilai nilai jadi kita perlu menambahkan parameter tersebut nah sesudah kita melakukan perubahan ini kita tentunya perlu melakukan perintah untuk make config nya jadi kita akan lihat bahwa dia akan melakukan perubahan terhadap config group nya itu nah sebetulnya sesudah sampai step ini kalau kita reboot mesin ini maka perangkat server ataupun operating system ubuntu ini akan sudah menggunakan device name yang tradisional namun sebelum melakukan booting saya perlu melakukan perubahan dari sisi config file nya karena saya menggunakan static jika tidak menggunakan static ip sebetulnya kita melakukan reboot itu sudah selesai tetapi karena saya menggunakan static kalau ini sekarang saya reboot maka device nya tidak akan nyala tidak akan up karena masih menggunakan penamaan yang lama jadi kalau kita melihat dari sisi ubuntu karena saya menggunakan static maka kalau kita lihat disini saya perlu melakukan perubahan terhadap configuration dari network nya jadi kalau kita lihat disini masih menggunakan nama device yang lama jadi kalau ini sekarang saya melakukan reboot maka device dari ethernet saya tidak akan up karena masih menggunakan nama yang lama jadi saya perlu mengedit disini menjadi eth0 baru sesudah itu saya baru bisa melakukan reboot jadi kalau saya melakukan reboot sekarang saya bisa melakukan reboot supaya kembali ke operating system eh sorry penamaan yang baru jadi kalau kita lihat sekarang ini sebelum saya reboot ini penamaan masih yang baru jadi saya akan melakukan reboot sesudah perubahan dari grup konfigurasinya tadi mungkin kita harus tunggu sebentar biar dia selesai reboot dulu nah sesudah kita masuk sekarang kita akan lihat bahwa penamaan device nya sudah menjadi penamaan yang tradisional jadi sudah kembali lagi ke eth0 eth1 eth2 dan seterusnya jika ini juga punya wireless harusnya juga sudah akan ada WLAN 0 WLAN 1 dan seterusnya demikian channel saya jadi kali ini session yang membahas perubahan dari sisi penamaan dari network device semoga bisa berguna dan kita berharap kita semua selalu sehat